Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengambil langkah tegas dalam menyikapi buruknya kinerja bawahannya. Terbaru, Zelensky memecat Kepala Keamanan di Karkiv pada Minggu 29 Mei 2022. Presiden Zelensky memang tak menyebutkan secara langsung nama dari pejabat yang dipecat. Namun, sosok yang dimaksud mengarah ke Roman Dudin, Kepala Dinas Keamanan di Kota Karkiv. Dikutip dari The Moscow Times, Zelensky mengungkapkan alasan memecat bawahannya tersebut. Roman Dudin dinilai hanya memikirkan diri sendiri saat kotanya digempur perang skala penduk. Menurut Zelensky, pejabat yang lain bekerja dengan sangat efektif, sementara matan Kepala Dinas Keamanan itu tak melakukannya. Pengumuman itu disampaikan Zelensky saat mengunjungi Karkiv untuk pertama kalinya pada Minggu 29 Mei kemarin. Selain memecat bawahannya, Zelensky juga memuji pejabat lain yang kinerjanya bagus. Ia juga membagikan pujian dan hediah kepada para tentara Ukraina yang dianggap telah berjuang mempertaruhkan nyawa selama invasi Rusia. Kepala Staff Kepresidenan Ukraina Andriy Yermak menyebut, Zelensky mengunjungi sejumlah bangunan tempat tingkel yang hancur. Disebutkan 31 persen dari wilayah Karkiv saat ini diduduki oleh Rusia, dengan 5 persen lebih lanjut telah diambil kembali oleh Ukraina. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!